Kisah-kisah Husnul Khatimah Bismillah al-salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du 1. Wudhu terakhir Dari umuh Hisham al-Ta'iyah, aku melihat Abdullah bin Bushir berwudhu. Di tengah beliau wudhu, ruhnya keluar, meninggal. Tarikh Ambu Zura'ah ad-Dimaski 2. Meninggal ketika membaca Al-Quran Ketika Misrah bin Muslim mendekati kematian, beliau memulai membuka Al-Quran. Dan tepat di surat Toha, hingga ketika sampai di firman Allah, Wa'ajil tu ilaih garam bili tarbo. Yang artinya, aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya Angkoridho kepadaku. Lalu beliau meninggal dunia. Tartib Al-Madarik Al-Qadi ayat 3. Dari Abu Husayn bin Fadl Al-Qaddan, beliau bercerita, Saya menemui Abu Bakr An-Nakasi, ketika itu bertepatan hari Selasa, tanggal 3 Syawal, tahun 351 Hijriah. Abu Bakr sangat memperhatikan untuk beramal baik. Beliau bergumam sesuatu. Saya tidak tahu apa yang beliau baca. Tiba-tiba beliau membaca ayat ini dengan keras. Yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Sofat, ayat 61. Beliau baca sebanyak tiga kali, lalu beliau meninggal. Tarih Bagdad Al-Khatib Al-Baghdadi 4. Dari Abu Bakr bin Ziyad Saya ikut menyaksikan proses kematian Ibrahim bin Hanik. Ketika itu beliau puasa, lalu berkata kepada anaknya, Aku haus sekali. Datahlah putranya dengan membawa air. Al-Ibrahim bertanya, Apakah matahari sudah tenggelam? Belum, jawab anaknya. Beliau pun menolak untuk minum air itu. Lalu beliau membaca, Limithniha za'afan ya'amani na'aminun Yang artinya, yang kemenangan seperti inilah seharusnya dijadikan tujuan orang-orang yang beramal. Quran Surat As-Sofat, ayat 61. Kemudian beliau meninggal. Tarih Bagdad Al-Khatib Al-Baghdadi 5. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Ibrahim Al-Khabari meninggal ketika menulis mushaf. Beliau sedang duduk menulis mushaf. Lalu beliau letakkan pena dari tangannya dan bersandar. Lalu beliau mengatakan, Demi Allah, ini kematian yang baik, mudah. Lalu beliau meninggal. Tabakot As-Syafi'iyah Al-Husayni 6. Kisah wafatnya Ismail An-Naisaburi Menjelang wafat, ibunya bertanya kepadanya, Apa yang terjadi denganmu? Ismail tidak bisa bicara. Lalu beliau tuliskan di tangan ibunya, ketenteraman dan riski, serta jannah kenikmatan. Kemudian beliau meninggal. Syiar A'alam An-Nubala 7. Wafatnya Abu Zura'ah Al-Razi Salah seorang ulama ahli hadis. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bercerita, Kami hadir ketika peristiwa wafatnya Abu Zura'ah. Ketika beliau sakit parah, ada banyak ahli hadis yang menjenguk. Ada Hebu Hatim, Ibn Warah, Al-Mundir bin Shadhan, dan para ulama hadis lainnya. Mereka pun saling mengingatkan untuk mentalkin Abu Zura'ah. Namun mereka semua segan dengan Abu Zura'ah. Coba kita bacakan hadis, usul salah satu di antara mereka. Ibn Warah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Abu Hatim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Imam Bundar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Sementara yang lain terdiam. Tiba-tiba Abu Zura'ah membuka matanya dalam kondisi mendekati kematian. Sambil menibutkan hadis, Telah bercerita kepada kami Imam Bundar, bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwa Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami. Dari Saleh bin Abi Arib, dari Kathir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, siapa yang kalimat terakhirnya, La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu beliau meninggal, rahimahullah. Kematian itu pasti, dan hanya sekali. Ya Rab, jadikanlah kematian kami adalah kematian yang baik. Anugerahkanlah untuk kami, khusnul khatimah. Amin.